Laba bersih bank tabungan pensiunan nasional atau BTPN di semester pertama turun 9,25% menjadi 804 miliar rupiah. Penyaluran kredit BTPN tercatat naik 11% menjadi 61 triliun rupiah. Sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM mendapat porsi paling besar selain pembiayaan produktif lainnya. Pada Juni lalu, bank yang sahamnya dikendalikan Sumitomo Mitsui Banking ini menerbitkan surat utang atau obligasi sebesar 1 triliun rupiah. Dana obligasi akan digunakan untuk ekspansi kredit.